Intro Sosok Odi Mulya kini tengah mencari sorotan Odi Mulya merupakan produser film Dilan yang dikabarkan diculik dari apartemennya Inilah sosok dari Odi Mulya produser film Dilan yang menghilang saat ditinggal istri di apartemen sendirian Kabar tidak menyenangkan datang dari dunia film Indonesia Produser senior Odi Mulya diduga diculik dari apartemennya saat ditinggal istri berbelanja Kabar ini pun diungkapkan sang istri Pebri sebagaimana setelah diwawancarai Waktu itu saya lagi beli makanan di mal Pak Odi kebetulan memang di unit saya kunci dari luar kata Pebri Odi Mulya yang sempat mengidap struk sudah beraksur membaik Saat hendak membeli makanan pun Pebri sempat ditegur oleh petugas keamanan di lokasi tersebut Petugas keamanan itu mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu dengan Pebri Saya lagi beli makanan di mal saya lewat lobby Saya ditegur salah satu security di mana kami tinggal bilang ada bu ada yang mau ketemu terangnya Mendengar hal tersebut Pebri pun heran pasalnya saat itu ia tidak memiliki janji bertemu dengan siapapun Saya bilang siapa karena akan ada janji dan Pak Odi juga baru pulang dari rumah sakit kondisinya masih drop Saya bilang jangan dulu ditemui siapapun ibunya Pebri pun tidak menyangka pesan yang disampaikan kepada petugas keamanan itu ternyata tidak digugis Ia pun terkejut ketika mendapati sang suami sudah tidak ada di apartemennya Pebri pun panik ketika melihat kondisi pintu apartemennya sudah dalam kondisi terbuka Pintu unit sudah kebuka setengah saya panik saya taruh makanan di lantai Odi Mulya Hidayat adalah produser film Indonesia Dirinya adalah salah satu pendiri perusahaan film maksimal picture yang awalnya didirikan bersama Rafi Film Selain itu Odi Mulya juga menjabat sebagai sekjen persatuan perusahaan film Indonesia Hingga tahun 2011 maksimal picture dilepas dan ditangani oleh Falcon Picture Movie Egg didirikan dalam masih lewat bendera Rafi Film Falcon Picture didirikan dan masih lewat bendera maksimal picture pada tahun 2015 Afi dibentuk mengingat Odi Mulya Hidayat telah keluar dari PPFI Pada tahun 2016 maksimal picture ia lepas dan membangun perusahaan baru Yang masih ditangani oleh Falcon Picture yakni Max Picture Film pertamanya yaitu Sabtu bersama Bapak pada tahun 2016 Lalu ia riris Hingga akhirnya ia kembali membangun rumah film Bekerjasama dengan Falcon Picture dari film arahan Salman Aristot Berjudul Satu Hari Nanti Max Picture dan rumah film kini berada di bawah kekuasaan Odi Mulya Hidayat Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Assalamualaikum